Nah disini perlu dipahami yang namanya perabot di rumah sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi sebenarnya intinya adalah sifat kikir ya. Sifat kikir ini lumrah dimiliki oleh manusia. Terkadang orang-orang suka merasa sangat sayang sekali mengeluarkan uang untuk hal-hal yang menurut mereka agak sedikit tidak penting. Padahal sebenarnya penting. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini tidak seperti biasanya Kak Furi akan membahas tentang hal-hal yang harus dihindari apabila rumah kalian ingin didatangi rejeki. Sebelum kalian menyimak ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di Youtube channel Furi Harun. Jadi kali ini Kak Furi ditemani oleh 4 boneka ya, 3 boneka perempuan ya dan juga ada 1 boneka laki-laki. Jadi di boneka Furi Harun kita juga membuka adopsi untuk boneka arwah baik yang creepy, yang agak serem makeupnya ya, ataupun yang lucu atau cute. Tetapi tidak semuanya boneka arwah, ada juga boneka kosongan bagi kalian yang ingin membeli bisa ya kita persilahkan. Jadi sebelum kita masuk ke pemahaman tentang apa aja sih yang harus dihindari kalau rumah ingin didatangi rejeki ya, versi primbon. Kak Furi disini mau menjelaskan sedikit saja tentang mengadopsi boneka arwah. Jadi sebelum memutuskan adopsi, pastikan kalian memiliki niat tulus ikhlas untuk mengasuh dan juga mendoakan. Lalu sudah izin terlebih dahulu terhadap orang tua atau pasangan bagi yang sudah menikah. Jadi yang belum menikah harus wajib izin dari orang tua, gak boleh sembunyi-sembunyi. Yang masih ragu atau tidak diizinkan, lebih baik jangan memaksakan ya. Jadi tidak ada paksaan di dalam mengadopsi boneka arwah, jangan sampai niatnya hanya iseng-iseng, apalagi ingin tiba-tiba kaya, ingin tiba-tiba beruntung, atau ingin mencelakakan orang lain. Itu tidak bisa ya. Jadi sayang maharnya dibuang-buang karena kita juga tidak ada pengembalian mahar. Jadi pikirkan dulu sebelum mengadopsi. Lalu disini juga Kak Furi ingin menegaskan bahwa rejeki datangnya hanya dari Allah SWT, bukan dari boneka. Jadi dengan mengadopsi anak asuh, orang tua asuh wajib bekerja, berdoa, dan selalu berbuat atau berkata baik. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua asuh akan diduplikasikan oleh anak asuhnya. Jadi untuk adopsi di Boneka Furi Harun, kalian bisa langsung chat aja di Instagramnya. Ada admin yang akan menjawab ya setiap hari, di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 9 sampai dengan jam 6 sore, jam 9 pagi ya. Jadi kemarin waktu bulan puasa kita buka jam 8 pagi, tapi di hari normal kita buka jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Untuk chat malam kita akan jawab besoknya lagi dan langsung dikirim pada hari itu juga. Oke, kita akan kembali ke topik kita yang utama, ditemani oleh anak-anak asuh disini. Kenapa topik ini penting untuk disampaikan? Karena banyak orang yang tidak paham. Tetapi sekali lagi kita serahkan semuanya kepada kalian. Mau percaya atau tidak. Ada yang mau percaya, ada yang enggak, enggak apa-apa. Bisa disimak aja. Jadi menurut orang tua kita dulu, menurut Primbon, kenapa sih hidup kamu selalu sial dan sulit kaya? Ternyata di rumah kamu mungkin menyimpan benda-benda ini. Jadi ini merupakan benda-benda yang pamali dan tidak boleh ada di rumah apabila kalian ingin hidup kaya, berkecukupan dan juga beruntung. Nah, ada beberapa benda dan perabotan yang bisa membuat hidup seseorang menjadi sial dan dijauhi rejeki. Bahkan, kata Primbon Jawa, jika terus-menerus menyimpan benda tersebut, maka hidup kalian juga bisa menjadi celaka. Dan ternyata benda ini banyak terdapat di rumah kita loh. Bahkan seringkali dianggap sepele dan tidak disadari oleh pemiliknya. Nasib sial, kata Primbon, bisa menimpa siapa saja. Pasalnya, ada benda menyimpan energi negatif dan itu membuat rejeki tidak akan mendekat. Jika benda-benda itu masih ada, jangan berharap untuk menjadi kaya, kecuali kamu singkirkan dari rumah sekarang juga. Memang, rezeki, jodoh, dan maut semua itu sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi, menurut Primbon Jawa, ada tanda yang bisa dibaca oleh manusia agar tidak salah. Tanda itu bisa melalui benda, tanaman, dan lain sebagainya. Inilah benda dan perabot yang membuat kita miskin dan sulit kaya menurut pakar supranatural Mbah Yadi. Yang ini juga kita kutip dari portal sulutpikiranrakyat.com. Yang pertama yang harus dihindari adalah keran yang bocor. Jadi, menurut Primbon Jawa, keran yang bocor ini merupakan penghalang rezeki. Karena di samping pemborosan, hal ini dapat membuat energi positif keluar dari rumah kamu. Jadi, supaya rezeki kamu tidak terhalang, bisa jadi kaya, segera singkirkan benda ini. Cermin yang rusak, apabila ada di rumah kamu, segera perbaiki. Misalnya, cerminnya retak, kaca, pintu, dan cermin lainnya, maka akan menarik energi negatif yang menjadi penghalang rezeki kamu. Lalu yang kedua, adanya dinding yang rusak, jangan dibiarin. Jadi, menurut Primbon Jawa, jika dinding rumah kalian rusak, hendaklah segera diperbaiki. Karena jika tidak diperbaiki, maka akan menarik energi negatif juga dan penghambat rezeki masuk. Perabot rumah tangga yang sudah tidak dipakai lagi, sebaiknya dibuang. Jadi, disingkirkan, jangan aduh sayanglah, sayang-sayang ingin hemat, malah akhirnya menjadi pengusir rezeki kan itu juga tidak baik. Lalu yang ketiga adalah jam dinding yang rusak. Apabila di rumah kamu ada jam dinding yang rusak, maka sebaiknya jangan dipasang lagi atau lebih baik disingkirkan. Karena menurut Primbon Jawa, jam yang rusak berpengaruh terhadap energi yang ada di dalam rumah. Waktu kalau mandek menjadi penghalang. Kita rezeki yang masuk ke rumah ini, begitu ya. Jadi, segala sesuatu yang sudah rusak, segala sesuatu yang sudah tidak bisa dipakai dengan baik. Atau misalnya bisa dipakai, tapi ya cuma sedikit. Kayak cermin yang rusak, kalian pasti pernah dong melihat. Atau mungkin di rumah kalian sekarang ada cermin di kamar mandi yang rusak, yang retak, atau yang kotor, gitu. Itu jangan dibiarkan. Jangan karena, ah sayang, gitu. Ah mahal sekarang beli perabot, ya udahlah. Masih bisa dipakai. Ternyata itu mengundang energi negatif, gitu. Segala sesuatu yang kita pakai, hendaknya memang sesuatu hal yang baik kondisinya. Bukan berarti harus selalu baru, ya. Kondisi baik, kondisi yang memang wajar, yang memang bagus untuk dipakai, ya kita pakai. Tetapi kalau sudah ada yang pecah, sudah ada yang rusak, lebih baik kalau tidak membeli baru, lebih baik diperbaiki. Dinding, dinding juga ya itu diperbaiki. Jadi istilahnya kita tidak boleh pelit terhadap diri sendiri. Karena yang namanya tempat tinggal itu adalah rumah untuk diri kita. Kalau untuk rumah, untuk perabot, untuk hal yang kita pakai setiap hari saja kita pelit, apalagi kepada orang lain, gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah sifat kikir, ya. Sifat kikir ini lumrah dimiliki oleh manusia siapapun, ya. Terkadang orang-orang suka merasa sangat sayang sekali mengeluarkan uang untuk hal-hal yang menurut mereka agak sedikit tidak penting, padahal sebenarnya penting. Nah, di sini perlu dipahami yang namanya perabot di rumah sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi, nggak ada salahnya, sekarang teman-teman coba cek deh di rumah. Nah, apakah ada barang-barang yang patah, apakah ada dinding yang retak, atau apakah ada cinta yang hilang, katanya seperti Yogi. Wah, kalau itu harus reviewnya ke rumahnya Yogi. Jangan-jangan cintanya hilang karena mungkin dia nggak punya kaca. Jangan-jangan di rumahnya, ya. Saking berhemat, gitu. Nggak pernah kaca, gitu. Oke, jadi teman-teman, itu tadi sedikit masukan tentang hal-hal yang harus dihindari apabila kita ingin rejeki kita lancar. Sekali lagi, di sini Kak Furi tegaskan bahwa rejeki, maut, jodoh itu hanyalah hak dan wewenang dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah SWT. Tetapi kita sebagai manusia, hendaknya selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Dan kalau memang ada cara-cara yang memang tidak merugikan kita dan juga akan memberikan sesuatu hal yang positif di dalam kehidupan kita, kenapa tidak kita coba, ya. Karena yang namanya perimbun, yang namanya perpatah orang tua, ya. Itu pasti sudah pernah dialami oleh orang tua-orang tua kita terdahulu. Sehingga akhirnya mereka memberitahu kepada anak cucunya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, teman-teman, itu tadi cerita dari Kak Furi ditemani oleh empat boneka ini, ya, di Boneka Furi Harun. Jadi semoga informasi yang singkat tersebut bisa memberikan sedikit masukan kepada kalian, ya, karena anak-anak asuhnya lagi nggak pengen bercerita. Jadi kalau boneka arwahnya lagi nggak pengen cerita, Kak Furi nggak pernah maksa, ayo cerita, ayo cerita, mereka lagi nggak pengen cerita. Makanya di kali ini kita pembahasannya adalah tentang hal-hal yang harus dihindari di rumah. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian semua. Selamat peliburan lebaran, ya, beserta keluarga. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu bersedekah, dan berbuat baik. See you on the next episode. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.